Halo temen-temen dari Binjai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di bongkar bro Waduh waduh Bukan samsak pak Dari Binjai kan mukulin juga Cuman gak digini caranya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Don't try this at home ya Jangan diteruh kerakuan emang si Kriwo Minus emang parah Parah kacau Jadi Hari ini kita bakalan bahas Barang yang tadi dilempar si Kriwo Udah gak ada barangnya sih Itu cuman boxnya doang Barangnya udah gue pake Ini dia si Iwo 7 Pro Smartwatch terbaru Dari Iwo Yang mirip banget sama Apple Watch Bagaimana Mana dulu kotaknya Tunggu 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 Baju coba Baju liatin Stay away Ini nih Alasan yang bikin anda tetap jomblo Kan lagi Baju pandemi doang Gak gitu Gak gitu konsepnya Gak gitu Kalo buat ciwi-ciwi sih Ya gak pake baju ini sih gue ya Buat shooting doang Buat shooting doang Lucu sih soalnya bajunya Buat yang minat Nanti ada link di deskripsi ya Nah ini dia si boxnya Iwo 7 Pro Kalo dari unboxing experience-nya sih Ini udah mirip banget sama Si Apple Watch yang asli Ya Cara bukanya mirip banget Bro Nani tadi diliatin kan cara bukanya Bagus Memang dia nurut kalo sama gue ya Nah jadi Si Iwo 7 Pro ini Kurang lebih udah gue tes Seminggu lebih Hampir 2 minggu gue tes Atau 2 minggu ya Iya mungkin 2 mingguan gue tes Karena gue sempet tes itu Drain test baterainya 2 kali Nah si Iwo 7 Pro ini Kita dikirimin sama Komarakstore Ya Langganan kita tiap beli smartwatch Buat review Udah berapa kali tuh kita beli Dan tokonya terpercaya Buat temen-temen yang pengen belanja Jam atau smartwatch berkualitas Mirip-mirip kayak Apple Watch Boleh Kepoin Komarakstore Si Iwo 7 Pro ini Di Komarakstore itu Dibanderol dengan harga Sekitar Rp450.000 Dan dengan harga segitu Tentu saja Kalian akan mendapatkan smartwatch Dan strapnya Kemudian kabel charger Yang udah magnetik kayak gini Terus juga kalian dapet user guide-nya Dan juga garansinya Garansi dari Komarakstore Gak main-main Dia punya garansi Satu bulan Dengan syarat Yaitu segel di jamnya Tidak tercopot Iya Dan Ada video unboxing Ketika sedang Unbox Dateng barangnya gitu Terus kalian unbox Itu di videoin Kalo ada apa-apa Barangnya Komarakstore Kasih garansi Keren Eits Gak sampai situ aja Komarakstore Juga ngasih Haturnuhun card Kenapa sih Thanks card ya Ya itulah pokoknya Thanks card Eh susah Bahasa Inggris Soalnya biasa bahasa Sunda Gitu ya Jadi Apa ya Ucapan terima kasih Kartu Ucapan terima kasih Yang ada barcode-nya Dimana ketika teman-teman scan Itu adalah Apa ya Kayak menunjukkan Cara Dan tips-tips Ketika mau pairing Ketika mau connect Dengan aplikasinya Seperti apa Dan cara menggunakan Si smartwatchnya Seperti apa Kalau dilihat Dari build quality-nya Haaah Buat gue sih udah gak kaleng-kaleng Maksudnya Jam smartwatch Makin kesini Makin bagus Khususnya Ya IWO-IWO-an Dari jaman IWO 12 IWO 16 22 Bahannya udah bagus Termasuk Si IWO 7 Pro ini Yang sudah berbahan Zing Alloy Dan tentunya Udah mirip banget Sama Apple Watch Yang asli Gak 100% sama Tapi mirip banget Nah yang punya kita ini Ini kalau gak salah Ukurannya 44mm Dengan ukuran strap itu 42mm Yang strapnya Juga berbahan Silikon Dan silikonnya Menurut gue Udah enak ya Maksudnya Gue tidak pernah Mengalami iritasi Gue gak pernah Ngerasain gatel-gatel Di kulit Ketika gue pake lama Bahkan gue pake Tidur Ketika sedang tes By the way Untuk strapnya ini Bisa diganti-ganti Bahkan dengan Strap Apple Watch Yang asli Salah satunya Kita punya nih Nih Yang Nike Air Dan disini juga Ada soft case Untuk body Jamnya Jadi kalau misalnya Temen-temen mau beli Sepaket nih Udah ada Di Komaraktor Mau strapnya Mau si Case-nya Itu udah ada semua Lengkap Satu toko Tinggal pilih Macem-macem Banyak Cuman Di strapnya ini Ada perbedaan Dengan Apple Watch Aslinya Dimana Apple Watch Aslinya Dia memiliki Apa ya Kunci Atau lock Nah sementara Si Iwo 7 Pro ini Dia belum punya Beda sih Kayak kalau misalnya Mau yang ada locknya Kayak Iwo 14 Dia udah ada Sedangkan Di bagian belakangnya Ya materialnya masih plastik Mirip lah Sama smartwatch Kebanyakan Ukuran tingginya itu 44mm Ya Lebarnya 37mm Dan tebal 12mm Sedangkan Untuk berat total Dengan strapnya Itu sekitar 50 gram Kalau kita menelisik Dari segi Desainnya Ini sih udah Apple Watch Banget ya Buat temen-temen Yang pengen Punya Apple Watch Tapi Kantongnya Berteriak Ini adalah Salah satu Alternatif Buat Gaya Kayak gue pake Pas lagi Lari pagi Kemana Ya temen-temen gue Yang pada ngeliat Nyakanya gue pake Apple Watch Padahal bukan Pilihan warnanya juga banyak Ada rose gold Ada black Ada silver Sama ada navy Tuh Kan Banyak tuh Empat Ya lumayan lah Kalau misalnya kalian punya empat Kan ada empat warna Banyak Jadi mungkin bisa Agak mewarnai Hidup kalian yang Selama ini Di bagian sisinya Dia juga sudah punya Curve Kayak gini Keren deh Terus juga untuk Displaynya Itu 1,75 inch Dengan resolusi 320 Dikali 385 Pixel Dan kontrasnya Udah lumayan tajem Jadi enak Kalau misalnya dipake Untuk indoor Atau outdoor Maksudnya dibawah matahari Itu gak bikin Gue susah Untuk melihat jam berapa Enggak Mantap Di sisi kanan Ada Dua buah tombol Dimana satunya Merupakan crown Dan keduanya Adalah tombol yang aktif Termasuk si crownnya Nah Di tengah-tengah Kedua tombol ini Itu ada Satu mikrofon Dimana Si iwo 7 pro ini Dia sudah bisa Dipake teleponan Nanti Kita tes Karena gue juga Penasaran Sedangkan Di sebelah kirinya Ini ada speaker Dan Di belakangnya Ada sensor-sensor Seperti biasa lah ya Sepengalaman gue Untuk masalah fluidnya Atau gesturnya Dia udah smooth Halus Udah enak gitu Digeser-geser Gak kayak Iwo 14 Yang masih kayak Robot gede Si iwo 7 pro ini Dia sudah menggunakan Chipset HS6621 Yang digadang-gadang Lebih hemat Energi Ya Jadi Baterainya hemat gitu Dan fiturnya Udah Banyak Banget Buat sekelas smartwatch Harga 400 ribuan Tapi memang sih Gue gak nemuin IP ratingnya dia berapa Maksudnya Agak nanggung sebenernya Kalo smartwatch yang IP ratingnya gak ada Cuman ya Menurut gue sih Kalo untuk keringet Atau kena hujan-hujan ringan Selama gue pake Selama gue tes Gue pake motor Kena hujan Sehat sih Aman sih Gak apa yang kemasukan angin Cuman Eh angin Air Maksudnya Cuman Kalo dipake nyemplung ke air Gue belum pernah Karena ya Dia tidak punya Klaim IP rating Gue cari dimana-mana Gue gak nemu Jadi gue gak Coba buat masukin Karena ntar rusak Gak bisa tes Gak bisa review Udah jadinya Kenapa gue ragu Gue gak cemplungin Karena si jam ini ya Dia punya lubang-lubang Kayak tadi Ada lubang speaker Ada lubang untuk mic Yang bisa jadi Kemasukan air disitu Terus Dia punya 6 mode sport Ya Dia punya 6 mode sport Yang dibagi menjadi 2 Yaitu Aktivitas indoor Dan aktivitas outdoor Terus Untuk fitur kesehatan Ya mirip sama IWIW lainnya ya Dia punya blood pressure Dia punya heart rate Dia punya oxygen level Yang gitu-gitu Dia ada semua Cuman ya Buat pengukurannya Tidak akan seakurat itu Karena dia juga bukan Medical device Cuman Kalo misalnya Gue pake Untuk Olahraga Aktivitas sport Untuk penghitungan Trackingnya Kemudian Pace-nya Udah lumayan Menurut gue Tidak yang jauh-jauh banget Tapi juga Tidak yang bisa Dibilang akurat Tapi untuk Mengikuti Apa ya Untuk Memantau Aktivitas olahraga Menurut gue Sudah lebih dari cukup Nah Untuk fitur kesehatan Ya Mending kita tes aja Sejauh mana Perbedaannya Nah seperti yang Udah temen-temen Lihat ya Kalo untuk Heart rate-nya Masih beda jauh Perhitungannya Antara medical device Yang kita punya Dan Si IWO 7 Pro ini Tapi kalo SPO2 nya Ini kok bisa sama ya Keren juga Kamu IWO Soalnya kalo Smartwatch lain Ngaconya Lebih aneh lagi Nah Salah satu fiturnya Dia juga udah punya Race to wake up Kayak gini Jadi kalo misalnya Diangkat Dia tuh bakal nyala Si jamnya Mana nih Kok ga nyala Sorry Nah Dia nyala Tapi kalo kita angkat Lebih ke atas dikit Dia mati Kalo misalnya ke bawah Agak dikit Dia nanti nyala lagi Nah Tuh kan Jadi Gimana ya Jadi kebayangkan Kalo misalnya kita lagi rebahan Lagi tidur Terus mau liat jam Ya ga bisa Mati Gitu Jadi Agak Kagok aja ya Harus Begini Gue agak bingung sih Terus juga untuk push notificationnya Ini udah banyak banget pilihannya Jadi Sangat membantu banget ya Kalo misalnya kalian Connect ke Smartphone kalian Si jamnya Dan Untuk tingkat Keterbacaannya Buat gua Lumayan panjang Ga yang panjang Lumayan Jadi Masih terbaca Meskipun ada beberapa text Yang akhirnya hilang Kalo textnya kepanjangan Nah Untuk aplikasinya sendiri sih Si Iwo 7 Pro ini Dia menggunakan Aplikasi Wear Fit Pro Ya Kebanyakan Iwo Memang pake Wear Fit Pro Kecuali Iwo 14 Yang menggunakan Fit Cloud Pro Kalo ga salah Selain untuk push notification Dia juga bisa Untuk mengontrol kamera Dia juga bisa Untuk mengontrol musik Jadi lumayan Kalo misalnya Temen-temen pake TWS Terus nyetir motor Mau play pause Bisa tuh Lewat si smartwatchnya Ga bingung kan Ngambil-ngambil handphone lagi Atau malah Copot-copot Helm lagi Untuk bisa ngeakses Si lagunya Sisanya sih Ya mirip-mirip Sama smartwatch Budget lainnya Kayak Sedentary Remender Kemudian ada Find My Device Ya gitu-gitulah Nah Buat yang penasaran Gimana hasil Bluetooth call-nya Menggunakan Si Iwo 7 Pro ini Yuk Kita tes Cek-cek 12313 Gimana Suara Eike Apakah Masih jelas Disana Kedengaran Jelas sih Ya lumayan Cuman masih Kekas Emang ada jarak Gak yang Langsung Bagi HP Oh iya dong Kalo antara kita Memang harus ada jarak Kalo sama wanita Yang gak boleh ada jarak Bro Seperti bajunya Stay away Oh iya Stay away Stay away Stay away Jadi ya gitu Ya temen-temen Sudah dengar sendiri Suaranya Kedengaran jauh Masih robotik gak Lumayan robotik Lumayan robotik Dan masih agak jauh Mungkin keitungnya Agak mendem ya Cuman kalo suara disini sih Sudah jelas banget Dan Tadi Gue pake Untuk telepon langsung Dari punya gue nih Dia gak mau Dia gak mau Tapi kalo buat menerima telepon Dari sini Dia baru mau Untuk teleponan Dan untuk watch face-nya Di jamnya itu Cuman ada 5 Tapi Di aplikasinya Di WearFit Pro Bah susah banget sih Di WearFit Pro Itu ada Banyak banget Seriusan deh Seabrak nih Banyak banget Tapi ya gitu Ada yang gratis Ada yang bayar Nah biasanya yang bagus-bagus Yang bayar Gak komen udah Oke Ya wajar sih Cuman kan kita mau anak gratisan gitu ya Kalo ada yang bagus-gratisan Ada sih Ini yang gue pake gratis gitu Ya tapi gak banyak Untuk masalah koneksinya Karena jangkauan bluetooth 5.0 ya Lebih dari 11 atau 12 meter lah gitu Itu bakalan disconnect Nah ketika gue masuk lagi range Untuk connect Dia tuh kurang nyamber koneksinya Jadi gak yang auto-connect gitu Ke handphone gue Enggak gitu Beberapa kali auto-connect Tapi keseringannya Enggak Dan malahan Gak mau pair Jadi harus gue pair ulang gitu Jadi ya Gue pair ulang lagi Biar bisa connect lagi Agak merepotkan sedikit sih Tapi ya rata-rata Smartwatch budget gitu sih Yaudah Terima aja Terima kasih Untuk pairingnya Nah Ini juga ada Dua jenis pairing disini Karena bluetoothnya itu Ada yang untuk koneksi Ke aplikasinya Dan juga untuk Bluetooth untuk telepon Untuk connect ke aplikasinya sih Seperti biasa ya Temen-temen tinggal buka aplikasinya Terus nyalain bluetooth Dan lokasi kalian Nanti dia akan scanning sendiri Dan pilih smartwatchnya Dan sebelum pairing Biasanya sih aplikasinya Akan minta untuk Temen-temen daftar dulu Jadi Namanya siapa Terus tingginya berapa Beratnya berapa Rata-rata seperti itu Kecuali temen-temen yang sudah Pernah Connect ke WRP Pro Ya gak usah bikin account lagi Langsung Ada aja si accountnya tuh Sementara untuk bluetooth callnya Ya Koneksinya seperti yang udah tadi gue sebutin Masuknya lewat Bluetooth setting Di handphone Maupun di jamnya ada Tinggal aktifin aja Di setting Nanti tinggal connect aja Secara langsung Untuk baterainya Dia itu punya 230 mAh Yang di Klaim punya playtime Bukan playtime sih Yang namanya Nemenin ya gitu Jadi smartwatchnya bisa Nemenin kalian Nyalanya sampai Satu sampai tiga hari Dan Rata-rata memang Untuk smartwatch yang bisa Ngangkat telepon Itu baterainya akan lebih Boros dibandingkan Smartwatch yang Biasa-biasa aja Cuma menurut gue Ini gak yang boros-boros amat Karena sesuai Pengetesan gue Kalau Full push notification Di si Smartwatchnya Ke Apa Ke handphone kalian gitu Maksudnya dari handphone kalian Ke smartwatchnya Sorry gue kebalik Terus juga Kalian nyalakan Bluetooth Callnya Meskipun gak terlalu sering ya Gue pake untuk Teleponan Untuk ngangkat telepon tuh Dia kuat tiga hari Jadi sesuai dengan Klaimnya Satu sampai tiga hari Dia kuat tiga hari Nah di berikutnya Gue melakukan pengetesan Dengan tanpa Terkoneksi ke Handphone gue Dan dia tahan Sampai Enam hari Lumayan kan Jadi temen-temen tinggal Menyesuaikan aja Kebutuhannya Kalau misalnya Memang temen-temen Gak butuh-butuh amat Untuk push notification Atau ngangkat telepon Dari si handphonenya Mending kalau kata gue Gak usah dikoneksi ya Jadi baterenya Akan lebih awet Kecuali untuk kegiatan sport Ketika temen-temen Udah pake jamnya Dan mau sinkronize Datanya Silahkan konekin Ke handphone kalian Biar datanya Kesef di handphone kalian Untuk charging timenya sendiri Sekitar tiga jam Dengan arus Lima volt Ingat ya Jangan pake yang kegedean Nanti meledak jamnya Kesimpulannya Si Iwo 7 Pro Ya Dengan harga 450 ribuan Menurut gue Ya baterenya Bagus Menurut gue Terus watch face-nya Banyak Build quality-nya Udah bagus Mirip banget sama Apple Watch Bisa gaya Kemudian Fitur sportnya juga Tracking-nya bagus Kemudian Untuk kesehatannya Lumayan bisa memantau Udah bisa membantu Kegiatan kita Dan memantau Aktivitas kita Sehari-hari Meskipun IP ratingnya Agak gimana Dan gue Nggak tau Masalah IP ratingnya Tapi ya Kelebihannya Lebih banyak Daripada Kekurangannya Toh Balik lagi Harganya Cuman 450 ribuan Kalian udah dapet Yang kayak begini Nggak yang Abal-abal Jadi ini Bisa gue Rekomendasikan Temen-temen Kalau misalnya Mau keren Kelihatan Pake Apple Watch Tapi versi budget Iwo 7 Pro Pantas untuk Diperhitungkan Kalau gitu Videonya segitu aja Sorry-sori Kalau terlalu singkat Sorry-sori Kalau ada salah kata Buat temen-temen Yang masih punya Pertanyaan Boleh Tanya di kolom Komentar di bawah Insya Allah Akan kita balesin Satu-satu Sekuat jempol kita Buat temen-temen Yang suka channel ini Boleh dong Di subscribe Biar kita Makin happy Lagi Bikin videonya Kalau gitu Alit suralit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Binjai Gue udah Nggak usah dilempar lagi Udah selesai Udah selesai Cut dulu Makan dulu kita ya Waalaikum Dari Injai Dari Injai Drone Injai Dari Injai Tari Injai Terima kasih.